Informasi lainnya, pemirsa kepolisian dari Poldera, Jawa Barat masih menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota BRIMOP terhadap kader Gerindra yang terjadi di depan sebuah tempat ibaran malam di Bogor, Jawa Barat. Dan hingga saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Di area parkir inilah, Fernando akhirnya tewas ditembak oleh seorang anggota BRIMOP berinisial AR yang ada di lokasi Usai berkunjung ke tempat hiburan malam di Jalan Sukasari, Bogor, Jawa Barat. Dan menurut pernyataan warga setempat, sebelum akhirnya terjadi penembakan, keduanya sempat cekcok adu mulut terkait lahan parkir di area karaoke yang dikunjungi oleh Fernando sendiri. Dan hingga saat ini masih terpasang garis polisi di area parkiran, namun ruko-ruko yang ada di area ini masih tetap buka, namun hanya saja tidak ada kendaraan yang diperbolehkan untuk sementara parkir di tempat ini. Pasca penembakan yang mengenai kader partai Gerindra, Fernando Wobor, yang terjadi di parkiran sebuah tempat hiburan malam di Bogor, kepolisian dari Polda, Jawa Barat menerjunkan tim gabungan untuk melakukan penyidikan. Tim gabungan telah memeriksa sejumlah saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, Fernando Wobor diketahui tewas di tangan anggota Brimob Kendung Halang berinisial Brip2AR. Insiden bermula ketika korban Fernando, warga babakan Madang Kabupaten Bogor, bertemu dengan Brip2AR anggota Brimob bersama kekasihnya. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba di antara keduanya terlibat cekcok hingga akhirnya korban dan warga mengeroyok Brip2AR. Brip2AR yang terdesak karena dibukul, akhirnya mengeluarkan tembakan dan mengenai Fernando hingga tewas. Menurunkan tim gabungan Polda untuk mem-makeup ke Poresta Bogor. Sejak kejadian langsung, sudah dilakukan beberapa langkah-langkah, pemeriksaan, baik saksi-saksi yang ada di TKB, uang parkir, dan yang lain-lain yang mendengar dan melihat. Sementara itu, hingga saat ini Brip2AR masih dirawat di Rumah Sakit Keramatjati, Jakarta dan belum bisa dimintai keterangan. Dari Bukur Jawa Barat, Tim Liputan, CSI RTV